Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam action untuk Anda semuanya. Perkenalkan nama saya adalah Anas in Action. Saya adalah salah satu trainer atau coach yang berada di bidang public speaking atau kemampuan skill dalam berbicara. Nah, selamat datang bagi Bapak-Ibu sekalian di training online public speaking berani bicara, percaya diri di depan kamera. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita ketahui bahasanya public speaking definisinya adalah bermacam-macam. Ada yang mengatakan berbicara di depan umum, ada yang mengatakan bagaimana menyampaikan, mendeliver message ke banyak orang atau menyampaikan sebuah pesan dengan komunikasi tertentu kepada banyak orang dan sebagainya. Tapi yang paling jelas adalah kebanyakan orang takut untuk berbicara apalagi di depan umum. Sama yang akan kita pelajari di sini adalah satu definisi dari public speaking fundamental. Dalam fundamental ini atau basic public speaking ini adalah apa saja yang harus kita persiapkan dalam atau untuk berbicara di depan umum. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa tampil percaya diri dulu dengan cara apa? Dengan cara merubah mindset kita bahwasannya setiap orang berhak untuk menyampaikan ide, menyampaikan pesan, memberikan penjelasan, menyampaikan informasi kepada siapapun, tapi ada teknik dan caranya. Karena apa? Karena tipe-tipe manusia itu berbeda. Ada yang tipenya itu adalah orang yang proaktif. Jadi dia itu adalah konseptor. Mindsetnya luar biasa. Cerdas dalam mengkonsep sesuatu. Ada juga orang yang tipenya interaktif. Apa interaktif? Interaktif itu adalah orang yang suka untuk membagi semangat ya dengan cara memberikan humor-humor yang menarik. Orangnya sangat interaktif. Orangnya sangat menyenangkan. Kalau dilihat itu sangat menyenangkan sekali. Tipe orang ini mencairkan suasana. Itu tipenya adalah interaktif. Yang ketiga tipe orang adalah empati. Apa empati itu? Empati itu adalah orang yang mempunyai emosionalnya besar. Orang yang damai dalam hatinya. Sabar sekali. Tenang dalam menghadapi sesuatu. Tapi punya kelemahan orang yang empati seperti ini. Yaitu lambat untuk bertindak. Lambat untuk bekerja. Dan loadingnya lumayan. Kemudian yang keempat adalah tipe orang yang sistematik. Nah orang yang sistematik ini sangat rinci perhitungannya. Sangat detail. Benar-benar dihitung apapun. Kejadian yang ini, yang itu. Dilihat sisi positif, negatifnya apa. Untung ruginya apa. Dicatat. Anda tergolong tipe yang mana. Ada empat tipe. Ingat, yang pertama adalah proaktif. Keren. Yang kedua adalah interaktif. Yang ketiga, empati. Dan yang keempat adalah sistematik. Nanti akan kita jabarkan tipe-tipe dengan karakter itu. Yang jelas, kita harus tahu bahwasannya yang pertama kali adalah kita harus merubah mindset kita bahwasannya setiap orang bisa berbicara. Loh mas, kalau berbicara depan kamera gimana mas? Dan saya malu dengan wajah saya mas. Ingat, setiap orang punya jati diri sendiri. Jadilah diri anda sendiri. Saya juga awalnya sangat malu. Bahkan saya itu tipe orang yang sangat manja. Karena saya terlahir di anak, di nomor urut yang terakhir. Jadi sangat dimanja. Nah, ketika saya terus-terusan begitu dimanja, akhirnya saya nggak bisa berubah. Maka dari itu, saya berubah untuk berlatih, berbicara. Dimanapun, kapanpun, sama siapapun. Dengan cara-cara tertentu dan belajar dari guru-guru saya. Oke, ini untuk fundamental ya. Rubah mindset. Setiap orang bisa berbicara. Anda tampil percaya diri menjadi diri anda sepenuhnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.